Intro Dikutip Indizone.id Sebuah video rekaman CCTV viral di media sosial Menampilkan detik-detik diduga seorang anggota TNI dan Polri dikeroyok oleh orang tak dikenal atau OTK Dalam keterangan video yang dibagikan oleh akun Instagram ectool.22 Pada Minggu sore 18 April 2021 Disebutkan bahwa kejadian pengeroyakan itu terjadi pada hari Minggu 18 April 2021 Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di pinggir jalan di Jalan Valetehan, Kelurahan Malawai, Kecamatan Kebayaran Baru, Jakarta Selatan Korban pengeroyakan ditemukan tergeletak oleh seorang saksi bernama Donatur dan Ester Lantas dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP Korban kemudian meninggal dunia pada pukul 7.41 waktu Indonesia Barat karena kehabisan darah Akibat luka parah pada bagian lengan kanan dan paha kanan Korban mengalami ruka robek akibat senjata tajam Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Polisi menerima informasi dari Sarpam RSPP bernama Usman Dipimpin Kapolsek Kebayaran Baru AKBP Suprianto Polisi datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Aziz Adrian Syah tiba di lokasi Informasi dari temannya korban diketahui seorang anggota Kopassus bernama Serda Bonatus Boyau Dan seorang anggota Prima Brahatu Yohane Samuel Biet Mereka disebut-sebut dikeroyok oleh tujuh orang Hingga artikel ini ditayangkan belum diketahui informasi dan resmi dari kejadian tersebut Jik Rahata поэтому Jik Rahata Jik Rahata Terima kasih. Terima kasih.